Saudara Basarnas Banda Aceh melakukan evakuasi terhadap satu jenazah ABK dari kapal kargo asing berbendera Malta di perairan Selat Benggala, Rabu Siang. Tim evakuasi gabungan memakai APD lengkap saat melakukan proses evakuasi dari kapal kargo asing ke KN Sarkresna melalui pelabuhan Ulelu, Banda Aceh. Satu jenazah ABK kapal kargo asing MV Morandi yang berlabuh dari Yunzni Ukraina tujuan King Doi China itu diketahui bernama Jason Padaong, 84 tahun, warga negara Filipina. Sebelum meninggal, korban memiliki riwayat penyakit abdomen akut, batuk kering, dan serangan jantung. Karena riwayat penyakit warga asing yang meninggal dunia sejak Kamis 8 Oktober 2020 di kapal kargo asing itu dicurigai suspek corona. Sehingga tim evakuasi gabungan menggunakan APD lengkap saat melakukan evakuasi jenazah dari kapal kargo asing dibawa ke pelabuhan Ulelu. Selanjutnya jenazah dibawa ke ruang jenazah RSUZA Banda Aceh dan akan diterbangkan ke negara asal menggunakan pesawat udara. Kami baru saja melaksanakan kegiatan memplaksisar gabungan berhadap satu orang ABK yang memerlukan evakuasi di Selat Bunggala. Kegiatan ini alhamdulillah berjalan dengan lancar dan aman sampai ke dermaga Ulele. Kita untuk antisipasi, kita tetap indikasi atau tidak pun kita sesuai karena saat ini sedang pandemi 2019, kita sesuai SOP, APD lengkap, ASMAT, dan prosedur protokol kesehatan. Kita mengalami sakit dengan gejala awal, dengan gejala awal ada demamnya, demam dan batuk dan nyiri perut serta nyiri dada. Jadi pada tanggal 8, itu 10 tanggal 8, di tanggal 8, itu seminggu 10 tanggal 8 seperti itu berjalannya, di tanggal 8 dia meninggal, lafat ya. Terus ya dari owner menginginkan jenazah tersebut untuk bisa diturunkan di perairan kita, itu selanjutnya akan diterbangkan via sawat ke negaranya. Meski jenazah warga Filipina tersebut belum terkonfirmasi positif COVID-19, proses evakuasi yang dilakukan tim gabungan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan jenazah positif COVID-19. Seluruh tim evakuasi menggunakan APD lengkap saat proses evakuasi. Evakuasi terhadap jenazah ABK kapal asing berhasil dilakukan tim Sarbanda Aceh dan dibantu instansi terkait walau kondisi perairan laut Aceh sedang dilanda gelombang tinggi dan angin kencang. Raja Umar, Kompas TV, Bandar Aceh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!